Majelis Taklim Riyad Luljana, Dewagan Komite SMP Negeri 5 Bandung, mengolahkan Itigosa Kalawan Jejer Antisipasi Pergaulan Milenial. Anu diiluanku mengratus-ratus siswa poes salah sabarang. Dina Eta Itigosa Teh, mengrupa-rupa siswa turta jamaah tembong dari yang nabandungan Tau Siah. Anu dipedarku salah seorang ustazah sohor Indonesia, anu oge artisnya Eta Astri Ivo. Berikan kepada kita, karena kita ini peserta ujian. Sahabat-sahabat, jangan sepi, bukan kalian hanya yang habis kuat, bukan kalian hanya yang di... Maka Allah berikan jalan bagi seluruh permasalahan dalam kehidupannya. Pesalah seberang, mengratus-ratus siswa turta jamaah Aub Dina Tablik Akbar, anu dikokelaken ku Majelis Taklim Riyad Luljana, diwewaganku Komite SMP Negeri 5 Bandung, kalawan jejer Tablik Akbar antisipasi pergaulan milenial di kampus SMP Negeri 5 Kota Bandung. Dina Eta Kegiatan Tablik Akbar Teh, sakum nasiswa turta jamaah, ngebandungan Tau Siah, di salah seorang ustazah sohor Indonesia, anu telian ti aktris Nyeta Astri Ivo. Dina Eta Tau Siah, anu dipedarku Jero Sajam Teh, ustazah Astri Ivo, medar bagbagan agama, genaan ketakau milenial nyengharapan jaman digital, sangkan luiyukan syariat Islam, dinami lampah kehidupan sapopoi. Ketua Majelis Taklim Riyad Luljana SMP Negeri 5 Bandung, ngeririn Rina Herlin Nengeceskin, Tablik Akbar Sarupakituteh, mayeng dikokelaken ku M.T. Riyad Luljana, jengkomite sakola, sabantauna. Liantik itu, M.T. Riyad Luljana Oge, mayeng ngokolaken kajian muslim babarengan saminggu sakali, pikir ngajaga silaturahmi, turta silih mepelingan ngenaan kagiatan sapopoi, anu luyukana syariat Islam. Kita sebagai orang tua punya tantangan, punya kewajiban moral untuk selalu menjaga putra-putri kita ke jalan yang benar, kemudian konsen supaya putra-putri kita itu jadi siswa atau anak yang soleha, yang berahlakul lekarima. Jadi kita senantiasa menggerakkan kegiatan yang berhubungan dengan generasi muda, milenial, dan itu adalah konsen dari Majelis Taklim Riyad Luljana. Di samping kita berkomunikasi atau taklim dengan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Riyad Luljana. Pihak sakola, geng, apresiasi etata tablik akbar. Pangnak itu, Lianti Minangka Silaturahmi, tausia hanu dipedar, dina etata tablik akbarteh, mampu ngawogan motivasi sakum nasiswa, sarta jamaah sangkan lewi takwa, tur ngejaga ahlak siswa numang rupa kaum milenial, dina pergaulan sapopoe di satengahin jaman digitalisasi. Sesuai dengan perlukan Allah, betapa kita celakaannya, kalau esok berusaha lahir generasi yang lebih lemah dari kita. Lemah fisiknya, lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah ahlaknya. Itu hal-hal yang harus kita hindari. Karena itulah momentum ini adalah momentum terbaik, untuk memberikan bekal positif pada anak-anak kita, agar mereka memiliki satu standaran moral yang memang benar, sesuai tuntutan dari Allah dengan Rasulullah. Sajroni Kiktu, salah seorang siswa nembraken, dirina ngarasa bunga, aub dina etata tablik akbar. Pangnak itu, dirina bisa nampak pengawaruh kawas ilmu agama, T. Astri Ivo, Anutaya Lianti, salah seorang ustazah sohrar di Indonesia. Ya, kita tadi cara menyikapi globalisasi juga tadi dijelaskan, tapi harus dengan cara yang sesuai dengan kaedah-kaedah yang Islam juga kan, yang harus muslim lah gitu, supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang buruk dari globalisasi juga itu. Eta tablik akbarte dipiharap mampu ngarajong siswa sarta jamaah, sangkan ngelarapkan ilmu turtata usia anu di pedar, dina pergaulan milenial luyukan syariat Islam, nalikan nyorang kehirupan sapopoe di setengah hinjaman globalisasi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Yuwana Kurniawan, Bandung TV